calon investor atau investor yang ingin berinvestasi jangka panjang lalu berasumsi bahwasannya grafik masa lalu atau pola-pola masa lalu akan terulang lagi di masa depan kapan kita beli atau jual saham tersebut Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses Halo rakan-rakan semua semangat lagi, bertemu lagi dengan saya, Belira pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menganalisis saham secara teknikal di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis fundamental dari analisis secara makro, lalu analisis secara sektoral hingga analisis secara perusahaan secara lebih spesifik tapi pada video kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang analisis teknikal analisis teknikal adalah analisis yang membantu kita menjawab pertanyaan kapan kita beli atau jual saham tersebut pada analisis fundamental, kita sudah menemukan dua saham pilihan yaitu Ultrajaya dan Mayora nah, yang terpilih adalah Ultrajaya karena lebih unggul dari Mayora untuk analisis rasio-rasio sekarang pertanyaannya adalah apakah sekarang waktu yang tepat untuk membeli saham Mayora? nah, untuk memperoleh jawaban tersebut, kita perlu melakukan analisis teknikal ya, langsung saja saya ingin menjelaskan secara sederhana apa itu analisis teknikal kita akan membagi dalam empat subtopik yang pertama adalah pengertian, konsep, dan prinsip analisis teknikal lalu yang kedua, jenis grafik, garis trend, pola, dan support atau resistant lalu yang ketiga, penggunaan indikator modern yang keempat, studi kasus kita mulai dari yang pertama nah, tetapi sebelum masuk ke analisis teknikal saya ingin menjelaskan kembali saya tampilkan di slide fundamental analysis versus technical analysis kalau pada fundamental analysis kita mengerti keadaan keuangan perusahaan lalu dengan adanya fundamental analysis kita berusaha memprediksi performa ke depan menggunakan laporan keuangan dan ini tentu saja sangat dominan untuk calon investor atau investor yang ingin berinvestasi jangka panjang fundamental analysis sangat tergantung kepada laporan keuangan, berita, analisis dari sekuritas lalu bagaimana dengan analisis teknikal? analisis teknikal lebih memahami atau mengerti atau menitikberatkan kepada grafik harga sahab lalu berasumsi bahwasannya grafik masa lalu atau pola-pola masa lalu akan terulang lagi di masa depan yang mana analisis teknikal ini sangat dominan untuk nasabah untuk investor atau calon investor yang ingin trading analisis teknikal sangat tergantung hanya kepada grafik harga saham tersebut dan volume pasar atau antusias market seperti itu baik, selanjutnya yang pertama adalah pengertian dasar konsep dan prinsip analisis teknikal pengertian dasarnya yang umum adalah the study of crisis with chart being the primary tools to make better investment PRING 2002 analisis teknikal adalah suatu metode pengevaluasian saham komoditas maupun sekuritas lainnya dengan cara menganalisis secara statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau untuk memprediksi di masa depan jadi ada pengevaluasian ada statistik ada masa lampau dan ada masa depan Ong 2016 selanjutnya filosofi dasarnya the price of security represents a consensus yang mana salah satu investor setuju untuk membeli dan lainnya setuju untuk menjual jadi masalah setuju beli atau setuju jual ya if someone expect the security price to rise he or she will buy it on the other hand if the investor expect the price to fall he or she will sell it artinya adalah grafik harga saham adalah representasi dari investor ya baik itu investor mau beli ataupun mau jual nah pengertian ini akan membawa kita kepada pertanyaan kenapa sih harga saham naik atau turun ya pada dasarnya adalah grafik harga saham naik atau turun itu hukum permintaan penawaran ketika harga saham turun berarti banyak investor melakukan aksi jual ya sedangkan ketika harga saham naik banyak investor melakukan aksi beli yang mana ada informasi informasi yang mempengaruhi investor tersebut alasannya kenapa sih saya harus jual kenapa sih saya harus beli ya seperti itu jadi merupakan representasi dari aksi beli aksi jual dan tentu saja ini dalam jangka pendek ya rekan-rekan semua nah selanjutnya konsep dasar yang pertama adalah follow the smart money analisis teknikal mempercayai harga bergerak dalam tren tertentu tren ini akan bergerak secara terus secara konstan hingga terjadi perubahan permintaan dan penawaran kontarian para trader kadangkala tidak memperhatikan fundamental hanya memperhatikan grafik saham tersebut dan hanya sangat mengacu kepada grafik harga saham jadi gak peduli nih fundamental perusahaannya bagus atau jelek ya itu kontarian sangat ekstrim sekali selanjutnya prinsip dasar market or price discount everything semua informasi pasar sudah tercermin dalam pergerakan harga saham jadi ketika harga saham naik atau turun sudah ada informasi di dalam pergerakan tersebut jadi sudah merepresentasi keadaan perusahaan tersebut baik secara ekonomi global makro sektor dan perusahaan tersebut lalu price move in trend analisis teknikal mencoba untuk mengidentifikasi titik belok atau turning point jadi dalam analisis teknikal ada saham ketika saham tersebut turun lalu saham tersebut reversal atau pembalikan untuk naik nah analisis teknikal itu berusaha untuk mengidentifikasi turning point tersebut atau titik baliknya untuk memprediksi untuk mengetahui kapan kira-kiranya nanti akan kita bahas lebih detail pada materi support dan resistance yang terakhir history repeat itself analisis teknikal mempercayai bahwa data historis masa lalu mempengaruhi pergerakan masa depan pola-pola masa lalu pasti akan terulang lagi di masa depan nah bagaimana kita sebagai trader nasabah bagaimana kita sebagai trader investor yang lebih ingin trading untuk memprediksi pergerakan di masa depan menggunakan pergerakan masa lalu ini juga sangat terat kaitannya dengan support dan resistance lalu yang kedua kita akan membahas jenis grafik garis trend pola dan support resistance tapi sebelum itu kita harus mengetahui bahwasannya ada beberapa jenis grafik yang sering digunakan dalam analisis teknikal antara lain sebagai berikut yang pertama line chart kedua bar chart ketiga candle chart yang keempat volume atau volume chart yang pertama ini contoh line chart dia hanya berupa garis yang mana terdiri dari garis merah dan garis biru nah garis biru ini kenapa berwarna biru? karena berada di atas harga sekarang makanya berwarna biru sedangkan merah itu berada di bawah harga sekarang ini hanya berupa garis lalu ada bar chart seperti ini detailnya akan kita bahas pada slide berikutnya penjelasan bar chart dan candle chart pada bar chart akan ada keterangan OHLC atau singkatan dari opening price highest price lowest price dan closing price berikut detailnya pada bar chart ini dia kalau close dia tandanya ke kanan arah garisnya sedangkan kalau open dia di kiri lalu low lalu high seperti ini ini artinya harga saham naik karena close lebih tinggi daripada open harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan sedangkan ini sebaliknya ini adalah harga saham turun karena open lebih tinggi daripada close harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan dan ini penjelasan selanjutnya bisa dilihat pada slide ini juga pola-pola pada bar chart nah perbedaan pada bar chart dan candle chart adalah pada candle chart memiliki body dibedakan secara warna baik ketika harga saham naik ataupun ketika harga saham turun berwarna biru ketika harga saham naik atau close lebih besar daripada open dan berwarna berah ketika harga saham turun ketika close lebih kecil daripada open garis pada luar badan mencerminkan harga tertinggi dan terendah dalam sesi perdagangan harian mingguan atau bulanan yang disebut dengan shadow upper shadow menunjukkan harga tertinggi pada hari perdagangan tersebut sedangkan lower shadow yang dibawa menunjukkan harga terendah pada hari perdagangan ini contohnya upper shadow ini badannya atau bodynya lalu lower shadow ya hampir sama seperti bar chart betul hampir sama seperti bar chart nah sedangkan kalau yang candle chart dia lebih ada bodynya lalu ini kebalikannya kalau tadi ini adalah harga saham naik ya close ini open kalau sedangkan ini open ini close nah pada slide putih menunjukkan harga saham naik sedangkan hitam menunjukkan harga saham turun lower shadow upper shadow real body oke next ini dia candle chart di salah satu aplikasi sekuritas kita menggunakan harga sorry kita menggunakan warna biru ketika harga naik dan menggunakan warna merah ketika harga turun ya nanti kita akan langsung praktik baik kita review untuk penjelasan yang pertama tadi ya tadi ada jenis-jenis chart ada line chart bar chart candle chart dan volume chart ya kebanyakan para trader atau investor pada umumnya lebih menggunakan candle chart karena sangat merepresentasikan keadaan saham tersebut ada warnanya yang pertama lalu ada upper shadow lower shadow ya lalu ada real body-nya sehingga dalam penentuan super resistant itu sangat kita butuhkan ya upper shadow dan lower shadow itu untuk penentuan titik balik atau turning point yang sebelumnya kita sudah bahas nah kita review lagi ya line chart bar chart lalu OHLC open high low close ini jenis-jenis bar chart ya lalu ini perbedaan antara bar chart dengan candle chart ya intinya ada body ada warnanya lalu ada upper shadow dan lower shadow ya ini dia contoh candle chart naik ini contoh candle chart turun ini chart di salah satu sekuritas ya ini volume chart untuk mengetahui intensitas ya dari keadaan pasar ketika itu baik kita langsung praktik ya ini merupakan salah satu grafik dari salah satu sekuritas kita lihat ini bar chart ya kita fokus dulu nah contohnya saham antam pada hari Jumat kemarin ya kita arahkan saja kursornya ini ada data antam buka pada harga 505 titik tertinggi pada harga 504 titik terendah pada harga 500 lalu tutup pada harga 535 atau naik sebanyak 7% coba kita perbesar ya nah ini sorry ini merupakan candle chart ya ada bodinya ada upper shadow ada lower shadow ya nah sedangkan ini merupakan candle chart saham yang turun berwarna merah ya open pada harga 505 titik tertinggi pada 510 lalu titik terendah pada 498 sedangkan tutup pada harga 500 atau harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan oleh karena itu candle chart nya berwarna merah tetapi tidak mesti tidak harus ketika candle chart nya naik atau harga saham naik candle chart berwarna biru ketika harga saham turun candle chart berwarna merah tidak mesti seperti itu karena ada yang menggunakan ketika harga saham naik berwarna hijau atau ada yang menggunakan putih lebih nyaman yang mana tergantung kalau saya lebih suka menggunakan warna merah ketika turun biru ketika naik ketika rakan-rakan di Tiongkok itu kebalikannya ketika harga saham naik dia berwarna merah sedangkan ketika harga saham turun dia berwarna hijau karena kenapa karena kebiasaan di Tiongkok itu warna merah adalah warna yang positif warna yang melambangkan prosperity atau kemakmuran seperti itu jadi jangan bingung nanti ketika rakan-rakan main kebursa Tiongkok seperti itu ini salah satu dari contoh candle chart kita lihat contoh volume chart ini dia volume chart menunjukkan antusias pasar contoh pada hari Jumat kemarin Antam naik 7% disertai dengan volume yang tinggi untuk mengetahui volume yang tinggi itu kita harus memasang indikator moving average atau indikator rata-rata volume selama 20 hari kebelakang kenapa 20 hari kebelakang karena 20 hari mencerminkan 1 bulan perdagangan karena dalam 1 minggu itu 5 hari kerja sehingga kalau 20 berarti sebulan dalam sebulan itu banyak informasi yang masuk ke pasar contohnya ada data invasi ada data suku bunga lalu ada data dari luar negeri tentu saja suku bunga bank the Fed jadi banyak sekali dalam sebulan itu informasi yang masuk sehingga cerminannya ada di garis moving average 20 kesimpulannya adalah terjadi lonjakan volume atau perdagangan pada hari itu dikatakan signifikan ketika volumenya berada di atas garis tersebut contohnya pada hari Jumat kemarin ini ya volumenya di atas garis moving average 20 yang berwarna gold pada layar ini nah sehingga dapat dikatakan saham antam pada hari Jumat kemarin naik disertai dengan volume yang signifikan sehingga kesimpulannya apa kecenderungannya saham antam pada hari Senin esok akan lanjut naik mari kita lihat untuk Senin esok nah contoh sebelumnya pada tanggal 26 bulan 3 kita bandingkan dengan volume volume di atas rata-rata kita cek tanggal 27 saham antam masih naik dan juga disertai oleh volume ini dia tanggal 26 ini tanggal 27 lalu ini dia volume pada tanggal 26 dan ini tanggal 27 tetapi analisis volume ini tidak bisa menyimpulkan apakah saham tersebut kecenderungannya akan naik atau akan turun volume ini hanya untuk menambah keyakinan kita bahwa tanya oh marketnya saham ini naik disertai antusias pasar seperti itu oke nah lalu ini adalah indikator-indikator pembantunya yang akan kita bahas nanti lebih spesifik ya sekian video dari saya video selanjutnya akan membahas indikator-indikator lebih spesifik ya dan pola-pola pada saham terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih